Apa bener plankton yang ada di film Spongebob itu ada di dunia nyata? Yuk kita amati! Ayo guys, kita cari plankton yang bentuknya kayak plankton di film Spongebob. Aku udah beli satu paket plankton. Semoga aja ada yang mirip ya guys. Ada dua jenis plankton. Zooplankton dan Vitoplankton. Yang Vitoplankton ini kayaknya nanokloropsis. Terus Zooplanktonnya ada roti vera, Cigiopus, dan Kopepot. Plankton yang ada di film Spongebob itu punya dua antena. Dua tangan, dua kaki, dan satu bintik mata. Oke, kita coba lihat dari roti vera. Kalau dilihat pake mata kelihatan sih. Cuma detailnya ini kurang kelihatan. Kalau gitu kita amati aja di bawah mikroskop. Pas mau ngamati di mikroskop, tiba-tiba mood swing guys. Wah, aku harus ngambil brownies crispy lemon lobe dan mood kubah. Ini favorit banget. Browniesnya tuh crispy, manisnya pas. Jadi mood bisa balik lagi. Favorit aku banget. Ada dua varian yang keju dan cukup. Brownies crispy ini bisa dibeli di toko oranye lemon lobe ya. Ternyata roti vera bentuknya kayak gini guys. Bentuknya tuh gak ada mirip-miripnya. Ini ukurannya 50-250 mikro. Ayo coba kita kasih makan pake Vitoplankton guys. Wah, ternyata cara makannya kayak gini guys. Kayak vacuum cleaner. Lanjut liat kopepot dan rigiopus. Nah, yang tigriopus ini agak mirip sih. Soalnya bentuk badannya oval dan punya dua antena. Tapi sayangnya kakinya banyak, jadi gak mirip. Dan ini yang terakhir kopepot. Kalau yang ini menurut kalian mirip gak?